Terima kasih Anda masih di Anyu semalam, pemirsa hari ke-10 banjir di Demak, Jawa Tengah. PUPR terus memperkuat tanggul sungai Wulan yang semula jebol. Meski banjir mulai surut, namun sebagian kawasan pemukiman masih tergenang. Hari ke-10 banjir di Demak, Jawa Tengah, PUPR masih terus memperbaiki tanggul yang jebol. Banjir akibat tanggul sungai Wulan yang jebol telah merendam ribuan rumah warga dan membuat jalur pantura Demak Kudus lumpuh. Meski banjir sudah mulai surut, namun genangan air di pemukiman masih setinggi pinggul orang dewasa. Surutnya di pemukiman dimanfaatkan warga untuk menengok rumah mereka. Sementara untuk mengurangi debit air dari pemukiman, balai besar wilayah sungai Pemalijuana terus memasang mesin pompa dan membuangnya di sungai pelayaran yang biasa menjadi saluran irigasi areal pertanian setempat. adalah untuk mengurangi genangan yang ada di daerah Karanganyar itu yang tercampak sebulan dari kisunnya Wulan itu. Kemudian yang buangan ini itu digunakan untuk irigasi juga. Karena yang di bawah tergantung kemarin yang sebulan belum bisa diperbaiki akhirnya air buangan ini digunakan untuk irigasi yang ada di bawah sana. Terutama ini bisa berwet, jali, weting, dicamatan. Membutuhkan air itu. Perbaikan tanggul terus dilakukan oleh dinas PUPR. Dan warga berharap tidak terjadi banjir kiriman serta tanggul tidak jebol lagi mengingat curah hujan tinggi diperkirakan sampai akhir bulan Februari. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainews melaporkan.